Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta telah mengusulkan tiga nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta di mana salah satunya adalah orang dalam istana. Sementara Anies menegaskan sosok penggantinya harus memahami sistem yang telah dibuatnya. Rapat gabungan sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta pada selasa siang tadi telah merumuskan tiga usulan nama calon pejabat gubernur DKI Jakarta. Dalam rapat sembilan fraksi mengusulkan nama Heru Budi Hartono dan Marullah Matali sebagai pengganti Anies. Lalu ada enam fraksi yang juga mengusulkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar sebagai pengganti Anies Baswedan. DPRD DKI Jakarta berharap Presiden Joko Widodo memilih satu dari tiga nama yang sudah diusulkan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta. Terserah Pak Joko, siapa nama di antara tiga kan dia meminta melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri kita serahkan tiga nama. Kita serahkan tiga nama. Mudah-mudahan sih sama. Mudah-mudahan sama. Karena apapun ceritanya, yang harus tahu masalah Jakarta. Jadi Jakarta ini nggak bisa dibuat main-main karena satu kilometer dari istana masih ada daerah kumuh, daerah banjir. Jadi pemerataan pembangunan juga nanti setelah PJ itu ditunjuk kita dengan teman-teman DPRD akan membuat satu seremoni lah. Ya coffee morning lah. Yuk kita mau apain lu Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan tidak terlalu menggubris soal nama-nama pejabat sementara pengganti dirinya. Anies hanya berharap penggantinya memahami sistem yang telah dibuatnya. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya. Tapi ini soal proses yang dihormati. Ada ketentuan pergub, ada kegub. Itu semua yang harus dipegang siapapun yang nanti bertugas. Jadi menurut saya sebagai pejabat yang selesai sampaikan bahwa ini semua sudah diselesaikan. Kewenangan ada pada pejabat yang berikutnya. Di situ penghormatan kita pada sistem. Jadi bukan malah saya nitip pesan ABCDFG. Biarlah pesan itu lewat institusi. Gitu ya. Tapi penjabat adalah sosok yang disebut memiliki hak penuh seperti gubernur hasil pemilu. Sang penjabat bisa saja merombak perencanaan yang sudah dibuat pendahulunya. Lalu siapa yang cocok memimpin DKI Jakarta? Jika dilihat calon pertama pengganti Anies adalah Heru Budi Hartono. Heru saat ini menjabat kepala kesekretariatan presiden. Heru pernah bekerja di balai kota dalam periode kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Calon kedua adalah Marullah Matali. Marullah Matali sudah berpengalaman dalam birokrasi Pemprov DKI Jakarta karena saat ini adalah Sekda DKI Jakarta. Heru dan Marullah diusulkan oleh 9 fraksi DPRD DKI Jakarta. Kemudian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar diusulkan oleh 6 fraksi. Serta ada pula nama deputi 4 KSP bidang ekonomi politik Juri Ardianto yang diusulkan oleh 4 fraksi. Tiga ini akan menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo mana yang paling cocok memimpin Jakarta menggantikan Anies. Masa kerja pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pemilu tahun 2024. Tim Liputan, Metro TV